Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang secara khusus meminta kepada pakar militer dan keamanan Kony Rahakundini. Kony Rahakundini Bakri agar nama sang pengawat dipakai untuk nama kapal nomor 4 Al Zaitun yang disebut-sebut berukuran seperti Bahtera Napino. Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang mengundang sederet tokoh di Ponpes Al Zaitun dalam peringatan tahun baru hijriah pada Rabu 19 Juli 2023. Salah satunya adalah pakar militer dan pertahanan Kony Rahakundini Bakri. Panji mengaku bangga dengan sosok Kony, bahkan ingin menjadikan nama Kony sebagai nama kapal raksasa yang akan dibuatnya. Tapi itu bentuk musyawara, setuju. Kita serahkan kepada yang disetujui. Bukoni, pripon, kumaha ibu, atau tos disetujui memang gak baik gitu. Cuma belum begitu omongannya, tapi dari gelagat beliau sudah menyetujui. Maka kita katakan kapal keempat, walaupun ukurannya, andainya nanti melebihi ukuran kapal Napino atau sedikit kurang dari kapal Napino, itu akan kita sematkan kepada beliau, Ratu Kony Rahakundini Bakri. Kony Rahakundini mengaku sebelumnya tidak kenal dengan Panji Gumilang. Ia hanya mengakui pernah mendengar Panji Gumilang akan menamai salah satu kapalnya dengan nama Kony Rahakundini Bakri, namun Kony menolaknya. Jadi saya itu waktu dapat surat, bukan surat, saya baca koran, ada kapal mau dibuat sebesar kapal Nabi Duh di berita-berita, saya kaget, ini siapa sih? Apalagi dibilang kapal itu akan dari nama saya. Terus terang, menurut saya nggak sopan gitu, orang memberi nama kapal tanpa izin, atau memberi nama saya untuk gedung juga tanpa izin, ya saya pasti nggak berkenal. Nah karena saya tuh nggak tahu siapa Pak Panji Gumilang, saya katakan Al Zaitun, saya bikin surat WA terbukanya. Saya sampaikan terima kasih, saya apresiasi, semua orang kalau niat baik harus kita apresiasi, tapi saya sampaikan dalam surat terbuka saya, nama saya belum layak dan sangat tidak layak, karena banyak pahlawan-pahlawan kita yang layak, contohnya Laksamana Maharani. Koni kemudian mendapatkan undangan untuk menghadiri acara satu suruh di Al Zaitun. Koni pun mengaku tertarik untuk datang karena ingin melihat secara langsung seperti apa Al Zaitun, dan juga galangan kapal yang dimiliki Al Zaitun karena rasa keingin tahuannya sebagai seorang akademisi. Saya diundang untuk hadir ke Al Zaitun untuk satu suruh, acar satu suruh. Nah kemudian seperti beliau menghubungi saya, di benak saya itu cuma satu ya, saya melihatnya sekali lagi ributnya Al Zaitun soal Kaidah itu bukan urusan saya, saya tidak paham agama, jadi biarkan itu kementerian agama. Kalau ada pelecehan atau pelanggaran pendidikan juga bukan urusan saya, itu ada kementerian pendidikan. Yang saya concern adalah karena saya ini orang defense, orang pertahanan keamanan. Ada dua isu penting kalau Al Zaitun. Pertama kalau saya baca di mas media itu bahwa ini kayak jadi negara sendiri. Ini menjadi negara tertutup atau semacam pesantren tertutup. Di bawahnya, ini kalau saya baca di Mesos, ada sarang atau markas atau pembuatan bom di bawah masjid. Nah jadi sebagai orang defense itu buat saya menarik untuk saya datang sebenarnya. Nah makanya kemudian saya kabarkan, saya melihat dulu galangan kapalnya. Jadi buat saya prinsipnya, saya melihat dulu galangan yang kalau betul gitu ya, itu nyata di depan mata saya, maka saya mau datang ke satu suruhnya. Pengunan galangan kapal Al Zaitun sempat disegel sejak tahun 2022 dan dihentikan sementara aktivitasnya karena Pemkap Indra Mayu menilai perizinannya bermasalah. Belakangan, galangan kapal ini nampak sudah tidak disegel. Bahkan Komandan Lanal Cirebon, Letkol Ritwansyah, mengunjunginya saat Konibagri diajak Panji Gumilang untuk melihat galangan kapal ini. Tim Liputan, Metro TV Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV X10